Timnas Indonesia akan berjumpa dengan Thailand dalam final Piala AFF 2020 di National Stadium Singapura pada laga yang akan digelar dua kali yakni 29 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sukses melaju ke final usai unggul agregat 5-3 melawan Singapura di semifinal. Sementara Thailand lolos ke final usai membungkam Vietnam. Meski mengapresiasi kerja keras para pemain, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong tetap meminta penampilan skuad Garuda lebih ditingkatkan. Apalagi lawan yang dihadapi di final adalah Thailand. Namun Shin yakin Indonesia menjadi yang terbaik saat duel di final nanti. Dengan materi pemain Timnas kali ini yang didominasi para pemain muda, ada kekhawatiran secara psikologis para pemain akan sedikit berpengaruh apalagi ini menjadi final pertama buat mereka. Namun Shin yakin para pemain muda Timnas bisa mengatasi hal ini. Sementara kita kelimensi dengan jahat yang menyebabkan. Mas kita boleh mengatasi hal ini dan kami membuat peribadi pamiain muda. Dan kami membuat pemain muda ditempat, dan kami membuat pemain muda di percuma itu masih ada yang terletik. Tapi bagi yang lebih banyak berbicara dengan bagian yang lebih baik Dan bagi yang lebih baik Saya rasa lebih banyak berbicara Memang banyak pemain yang baru pertama kali datang ke timnas juga Dan mengikuti pertandingan yang sangat besar seperti ini juga Jadi pastinya laga besok banyak pemain yang akan grogi juga Dan juga pasti akan banyak momen-momen yang berbahaya untuk kita Untuk itu memang kita harus banyak kasih tahu dengan pengalaman-pengalaman kosin Dan harus bicarakan kepada partner memang agar lebih stabil untuk kontrol pertandingannya Hipertimnas Nadeo Argawinata juga meminta dukungan penuh dari rakyat Indonesia Dan berjanji akan memberikan yang terbaik dalam laga final nanti Tetap dukung timnas Indonesia apapun yang terjadi Karena kita semua di sini juga berusaha semaksimal mungkin Untuk mengharumkan nama Indonesia di ajang kali ini Dan tidak bosan-bosan mengingatkan untuk kalian semua Intinya tetap semangat terus mendukung timnasnya Karena kalau kita juara kalian juga pasti ikut perasaan Sementara itu seorang pengusaha asal Malang Gilang Widya Pramada Memberikan bonus 500 juta rupiah bagi para pemain dan ofisial timnas Karena berhasil melaju ke final piala AFF Bahkan ia berjanji akan menggelontotkan bonus tambahan sebesar 1 miliar Jika timnas Indonesia berhasil menjadi juara Kawan kita Mas Gilang memberikan support semangat melalui bonus yang diberikan Misalnya anak-anak akan sangat senang Kita berterima kasih Ada pengusaha-pengusaha muda yang gila bola seperti ini Yang sekaligus juga memberikan dukungan finansialnya kepada anak kita Anak-anak Indonesia yang saat ini berjuang Dengan tim sekarang di bawah asuhan Sintayong Pemain benar-benar meningkat Sekarang lebih banyak berlari Berlari lebih banyak effort Dan daya juang dan determinasi semakin tinggi Saya yakin kita bisa juara di lalu Bonus uang tunai 500 juta tersebut Diterima langsung oleh sekjen PSSI Yunus Nusi pada Senin Sia Semua pihak berharap tahun ini menjadi momentum terbaik Bagi tim nasib pak bola Indonesia untuk menjadi yang terbaik Di ajang bergensi tingkat Asia Tenggara ini Tim Liputan CNN Indonesia